bismillahirrohmanirrohim memang harus seperti itu jadi bismillahirrohmanirrohim itu memang harus kita pergunakan supaya apa yang yang sedang marak membuka cadarnya secara merbuka gitu, artinya dia dia publish gitu, ajak wartawan undang, wartawan lalu dia umumkan disitu, bismillah dengan nama Allah saya buka cadar saya ini akal sehat harus dipakai, kenapa harus pakai bismillah dengan nama Allah saya buka cadar ini maksudnya apa gitu entok bukan ahli agama, entok juga bukan ahli hukum agama islam ya tapi kita harus independen dalam menilai apapun nah, menutup aurat itu fardo hukumnya untuk wanita di muslim, ya di agama muslim, selain wajah sama telapak tangan, nah saat kita mau bercadar itu hukumnya sunah bukan fardo jadi tidak ada alasan akal sehat di mana ataupun harus memaksa perempuan harus memakai cadar cadar kalau dipakai sunah berarti kita dapat pahala kalau juga ditanggalkan tidak bermasalah nah, kalau entok pribadi suka melihat perempuan yang tidak bercadar tapi menutup aurat jadi dia sarih, memakai hijab, berpakaian muslim wanita itu entok setuju banget tapi kalau bercadar justru entok tidak suka kenapa bilang? menutup identitas karena kita negara adalah negara yang publik negara publik masuk entok-entok adalah kita itu adalah negara yang benika tunggal ika dan kita juga ada hukum negara kita ada tetangga, kita juga hidup bermasyarakat nah, saat kita memakai cadar khususnya entok pribadi entok merasakan gini ya, aduh ini bongdo diri kah? ya kan? atau ini aliran apa ya? gitu, kedua ketiga, aduh jangan-jangan ini bencong aduh, jangan-jangan ini teroris ini jangan-jangan pembunuh ini jangan-jangan siapa ya? karena kita gak kenal dia nah, saat kita mengetahui wajahnya kita langsung tahu identitasnya oh, ini ternyata perempuan asli ya ini ternyata memang benar-benar perempuan baru kedua gini ya kalau entok merasa kalau kita memang sebagai muslim yang baik tidak perlu lah pakai cadar karena jatuhnya juga ria kan berlebihan banget gitu dengan kita memakai baju yang terkewer-kewer jilbab terkewer-kewer lebay semua tertutup ya, kadang-kadang kita terlihat seperti aduh, ini apa ya gitu apalagi kita harus sampai pakai cadar jadi imannya jadi ban perhatian karena tidak ini tidak lazim di kalangan Indonesia entah kalau memang kita di Arab atau di tempat tertentu ya tempat ibadah khusus mungkin oke, fun-fun aja jadi arti jadi kasus perempuan yang buka cadar ini si Naya, Naya, entah siapa ini aku sih dukung suka banget ya apalagi kamu punya wajah cantik kalau memang kita bisa manfaatkan di jalan yang halal ya, kerja sebagai apa dengan membuka cadar kita selagi itu halal tujuannya juga untuk menapkai anak-anak aku rasa fun fine apa sih pokoknya untuk dukung support yang penting jaga auratnya dan kerja yang halal ya dek panjang umur sehat-sehat selalu semoga menjadi Islam yang benar-benar Islam tanpa harus punya aliran-aliran yang bisa menyesatkan kita atau membawa kita kekeriaan atau membuat orang berdosa karena bentuk kita ya, love you cantik bareng-bareng nah, baru ini untuk bahas kalau dia keberatan si perempuan tersebut si Naya itu membuka cadar dengan menggunakan Bismillah gak ada masalah Ibu memang kita sebagai umat muslim yang baik itu memang harus menggunakan Bismillah dalam hal apapun asal jangan jatuhnya penistaan asal jangan jatuhnya kalau kita mau berbuat dosa berbuat maksiat baca Bismillah itu kayaknya kita sudah gila ya tapi dalam membuka jilbab ya, membuka cadar itu baca Bismillah gak ada masalah karena memang kita diharuskan kalau bagi entok itu bahkan makata memegang ini aja kita kalau bisa ya Bismillahirrahmanirrahim megang handphone Bismillahirrahmanirrahim jadi gak ada masalah Bu nah, dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim karena dia memang betul-betul mau minta izin kepada Allah untuk bisa mencari nafkah yang halal baru kedua kalau kata dia pakai wartawan karena memang dari awal sudah publik kan kasus perceraiannya dan semua orang juga tahu kan kayak mana kasus dirinya karena memang dia publik jadi entorasa gak ada masalah karena memang dia juga tujuannya untuk mencari nafkah nah, kalau dia pakai Bismillahirrahmanirrahim itu maksudnya dia tujuan itu sebenarnya dia aku mohon maaf ya Allah izin ya Allah karena aku memang terpaksa membuka cadaraku supaya aku bisa bekerja menghidupin anak-anakku kenapa bilang dihalalkan sama Allah selain memang hukumnya sunat dan dia sudah minta izin kepada Allah supaya dijaga Allah harkat martabat dan rezekinya bahkan dirinya dengan membuka cadar dan menggunakan Bismillahirrahmanirrahim jadi ibu yang keberatan dengan Bismillahirrahmanirrahim ibu yang aneh ibu yang aneh berarti ibu memang punya aliran tertentu ataupun ajaran agama tertentu sehingga harus memaksakan orang bercadar dan harus marah orang pakai Bismillahirrahmanirrahim gak apa-apa bu maaf kata saya mau pegangin aja Bismillahirrahmanirrahim gak apa-apa ibu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim memang harus seperti itu bu jadi Bismillahirrahmanirrahim itu memang harus kita pergunakan supaya apa yang kita lakukan jadi halal asal jangan memberat-beratkan hukum apa yang kita lakukan itu kita berat-beratkan kepada Allah contohnya kita melakukan dosa pakai Bismillahirrahmanirrahim baru gak boleh ya ibu selamat menikmati